Intro Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang Bapak memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nas ini merupakan bagian dari nyanyian pengucapan syukur Hiskia. Karena merasakan pertolongan Allah yang telah membebaskannya. Hiskia merasakan kesempatan selamat. Apakah itu sementara dari kematian karena penyakit barah? Hal yang dihadapinya adalah kesusahan-kesusahan yang membuatnya tidak tenang. Apalagi bukan hanya karena penyakitnya, Melainkan tugasnya sebagai seorang raja yang harus bertahan dari serangan asyur. Hiskia berseru agar kiranya penderitaan pahit digantikan menjadi keselamatan dari kebinasaan. Kepada Tuhan, Hiskia berseru agar kiranya penderitaan pahit digantikan menjadi keselamatan dari kebinasaan. Baginya, kematian adalah hal yang menakutkan karena menghancurkan tubuh jasmanenya. Bahkan memisahkannya dari persekutuan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan bahwa Hiskia tidak akan sembuh dari sakitnya. Mendengar hal tersebut, Hiskia menaruh harapannya dengan berdoa, Menyerahkan dirinya kepada Tuhan ketika diperhadapkan kepada kematian. Allah mendengarkan doa permohonannya dan memberi kesembuhan. Sebagai jawaban doa Hiskia, Tuhan menjanjikan kesembuhan kepadanya karena sikap Hiskia yang berserah kepadanya. Saat Hiskia sembuh, Allah memberinya kesempatan hidup 15 tahun lagi. Bahkan melepaskan Yehuda dari ancaman asyur. Hiskia menyadari 15 tahun setelah itu, maut akan menjemputnya. Namun, keselamatan sesungguhnya telah diberikan Allah baginya. Hiskia menyadari bahwa waktu yang diberikan Tuhan sebagai kesempatan untuk bersekutu, memuji, dan bersaksi bagi Tuhan. Setelah kesembuhannya, Hiskia memuji Tuhan karena di kalah kematian mengancam, ia dapat berteriak minta tolong dan berharap kepada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan Hiskia sehingga ia dapat bersyukur dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Hiskia mengatakan kepada Allah bahwa kepahitan dan kegetiran yang dialaminya menjadi keselamatan baginya dan Allah telah melepaskannya dari kebinasaan dan membuang segala dosanya. Ada saatnya penyakit membawa penderitaan berat, namun jangan sampai penyakit menjauhkan kita dari Allah. Bagi orang Yahudi, penyakit bukan hanya masalah badani, tetapi juga masalah iman. Saat itu Raja Hiskia merasa dikutuk Allah. Dengan perasaan yang remuk, Hiskia menerima kenyataan tersebut. Lalu ia berdoa kepada Allah, penyakit yang kita alami dapat digunakan oleh si jahat untuk menjauhkan kita dari Allah dengan cara menumbuhkan keputusasaan dan kemarahan kepada Allah. Jika kita tidak bisa menerima kenyataan itu, kita pasti akan meninggalkan Allah. Melalui nas ini kita diajak untuk meneladani sikap Hiskia yang tetap berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia tetap setia sebagai hamba Tuhan. Ia memahami bahwa kesembuhan akan datang sesuai dengan kehendaknya. Ia tetap memuji keagungannya pada saat sakit sekalipun. Bersyukurlah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha penyembuh. Jika ada penyakit yang memberatkan, ia sumber kekuatan kita. Jangan biarkan penyakit yang kita alami membuat kita melupakan kasih setia Tuhan. Tetaplah berharap kepadanya, jalani proses pengobatan dengan sabar dan biarkan sang dokter agung menyembuhkan kita. Tuhan telah mencukupkan apa yang kita perlukan. Merancangkan yang baik, menganugerahkan kesempatan hidup. Oleh sebab itu, sebagai tanda ucapan syukur kita pada Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita, kita harus melayani-Nya. Nas ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan senantiasa bersyukur selagi kita hidup dalam segala situasi dan keadaan. Sebab dalam segala keadaan, Tuhan selalu baik dan pertolongannya tidak pernah datang terlambat. Terkadang, Tuhan menolong kita tidak dengan sukacita, namun dengan kesulitan dan air mata atau dengan pergumulan yang mungkin juga tak kunjung selesai. Sebagaimana juga yang dialami oleh Paulus, di mana Tuhan mengizinkan suatu duri dalam dagingnya. Meskipun sakit, penyakit, dan kesedihan menimpa hidup kita, kita harus mampu mengucap syukur dan memuji Tuhan sang pemberi kehidupan. Memberitahukan kesetiaanmu kepada generasi yang akan datang. Ketika Tuhan masih memberi waktunya bagi kita, itu adalah sebagai kesempatan untuk bersekutu, memuji, dan bersaksi bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan yang memberi kehidupan bagi kami. Biarlah kami tetap mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kami. Ya Bapak, biarlah kami memberitahukan kesetiaanmu kepada generasi kami berikutnya. Sebab engkau setia, engkau tetap mendengar doa dan permohonan kami. Engkau memberi jawab atas setiap apa yang kami mohonkan kepada Tuhan. Itulah yang membuat kami tetap bersuka cita, memuji, memuliakan kebesaran namamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, serta persekutuan dengan roh kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih. Tauh-tauh, 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 Tauh. Tauh-tauh, Tauh-tauh, Tauh. Tauh-tauh, 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 Tauh. Tauh-tauh, 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 Tauh. Tauh-tauh, Tauh-tauh, Tauh-tauh. Tauh-tauh, Tauh-tauh, Tauh-tauh. Penciptaan Tuhan. Tauh-tauh.